Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Jazirah Leihitu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah ini Tidak hanya memiliki persona keindahan alam yang memikat Tetapi juga adat istiadat yang beragam Kali ini saya hendak mengunjungi desa Hitu Mesing Kabarnya akan digelar tarian Cakalele di halaman rumah Raja Raja adalah sebutan bagi kepala adat suatu desa di Maluku Di tengah perjalanan saya melihat warga sedang berkumpul Saya telah saran apa gerangan yang mereka lakukan Siang Bapak Selamat siang Mbak Sedang apa ini Pak? Ada sementara mau ada kerja rumah Mbak Jadi gotong royong disini Pak? Giotong royong Bikin rumah? Udah pasti yang lain tetangga-tetangga membantu ya Pak ya? Tetangga saja Mbak Oh bukan tetangga saya? Satu masyarakat Satu masyarakat Waduh Oke Iya baik Oh kasih Oh Jadi ibu-ibu yang masak juga itu menu Masak untuk makan Bekerja yang membantu Pembuatan rumah Oke Iya baik terima kasih Bapak ya Selamat bekerja kembali Ternyata di Lehi itu Mudaya gotong royong masih terjaga dengan baik Bila ada yang hendak membangun rumah Maka keluarga lain akan bahu-membahu membantu Biasanya para lelaki akan turun bertukang Sementara perempuannya membantu memasak dan menyiapkan makanan Ah senangnya melihat masyarakat hidup rukun dan saling tolong menolong Saya lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah raja itu mesin Ternyata para kapitan yang akan menari sedang melakukan persiapan di rumah tua Saya pun tertarik untuk memintip prosesnya Dibantu oleh pemuka adat Kapitan mulai memakai perlengkapan menari Kapitan mengenakan pakaian berwarna putih dengan ornamen selendang berwarna merah, hijau dan kuning Selayaknya para prajurit mereka dilengkapi pedang di tangan kanan dan tameng di tangan kiri Assalamualaikum Selamat sore Bapak Saya Dian dari Mutumanikam Semua atribut yang dikenakan kapitan memiliki makna Warna pakaian yang mereka kenakan melambangkan keberanian serta rasa patriotisme Pedang di tangan kanan menyimbolkan harga diri orang Maluku yang harus dipertahankan hingga titik darah penghabisan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah semua kapitan siap, mereka lalu bertolak rumah raja hitumesing Mereka lalu dilepas oleh tetua adat Dan sebagai bentuk penghormatan, para kapitan menari di halaman rumah tua Warga desa pun berbondong-bondong datang menyaksikan atraksi cakalele Tua muda bahkan anak-anak semua tampak antusias menyaksikan Cakalele sebenarnya merupakan tarian cakalele Namun saat ini cakalele sering digunakan untuk penyambutan atau upacara adat lainnya Usai menyaksikan tarian cakalele, saya berkesempatan untuk berbincang sebentar dengan raja Assalamualaikum, apa kabar Pak Pak Raja? Kabar baik Saya dengan dia Boleh saya nyatanya sedikit Pak tentang tarian yang barusan kita lihat? Bisa Pak Pada dasarnya, tarian ini dilaksanakan pada waktu ada upacara adat Seperti pembangunan masjid, balai pertemuan atau baylew Kemudian ada pengangkatan atau pelantikan seorang raja Dan tarian ini digunakan juga untuk menerima tamu Dari provinsi ataupun kabupaten Yang datang dalam rangka sesuatu upacara di negeri ini Jadi saya sebagai seorang pimpinan mempunyai para kapitan Yang terdiri dari keempat ini Dimana pada zaman dulu mereka inilah yang berjuang Memimpin masyarakat untuk menentang penjajah Baik itu Portugis sampai kepada penjajah Belanda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!